Saya sudah deal dengan beberapa maskapai ya, termasuknya Sri Lankan Airlines, juga Malindo Airways. Tahun lalu saya juga harusnya memang banyak keberangkatan ya, banyak itu artinya lebih dari tiga kalau untuk saya ya. Saya keberangkatan grup ya untuk India dan terlebih lagi Maldives. Dan juga tahun lalu harusnya saya launching produk baru saya Pakistan. Tapi ya memang kodaruloh, banyak hal yang terjadi, banyak yang harus saya alami di tahun lalu yang berkaitan dengan bisnis. Dan di situ saya menyadari bahwa kalau tadinya saya berpikir masalah uang itu yang, wah aku iso tukupo-pupo mergabung duit-duit, gampangannya seperti itulah ya, gampangannya seperti itu, mudahnya seperti itu. Tapi ternyata uang itu nggak jadi sumber kebahagiaan kita. Berapa banyak orang kaya di luar sana yang mereka pada akhirnya kehidupannya, kehidupan sosialnya, kehidupan keluarganya juga akhirnya hancur gitu ya. Dan banyak juga teman-teman di lingkungan saya ini, Bang Edy yang rumah tangganya juga kurang bagus gitu ya, karena ekonomi. Ya itu, itu yang kedua Bang Edy. Yang ketiga, kita lanjutkan lagi ya Bang Edy ya. Ini lagi asik mendengarkan nih. Ya, gimana terus ya. Jadi pada saat saya merasa bahwa di tahun 2020 itu beberapa hal yang kepending ya Bang Edy ya. Kepending ya, bukan berarti gagal. Bukan berarti tidak sama sekali. Jadi tidak ada kata gagal ya. Segala sesuatu itu sebenarnya terbaik bagi orang yang yakin kepada Allah ya. Betul. Jadi saya hanya berpikir bahwa grup aku nggak jadi berangkat ke India, ya sudah itu yang terbaik. Grup aku, banyak korporat kan yang ngasih reward itu untuk pergi ke Maldiv, nggak jadi ya sudah. Ya wis, mau gimana lagi gitu ya. Terus kemudian yang Pakistan harusnya waktu itu kita itu ngadakan acara Pakistan Promotion Tourism itu, eh kebalik, Pakistan Tourism Promotion dengan Kedutaan Besar Pakistan ya di Indonesia. Itu perusahaan saya, kolaborasi dengan Kedutaan Besar Pakistan. Itu suatu prestasi buat saya sebenarnya Pak Edy di dunia travel ini. Itu pun juga kita pending, harusnya tanggal 31 Maret, tapi harus di pending, di pending Pak Edy Alhamdulillah gitu ya. Tapi saya merasa di sana bahwa saat kita terpuruk, saat kita tuh punya banyak masalah, saat kita itu dengan segala macam sesuatu yang waktu itu kita berpikir apa ya, kok nggak sih doyo, ya apa gitu, gara-gara covid kayak gitu tuh ya. Tapi terus. Ada perasaan bertanya seperti tidak bisa menerima ya. Ada rasa saya nggak bisa menerima Pak, tapi saat itu juga Pak, Alhamdulillah setelah saya setelah discovery itu, saya itu menemukan jawaban gitu ya Pak ya, pada saat, oh aku harus move on, aku nggak boleh diem-diem aja kayak gini, aku nggak boleh berpasrah-pasrah, diem-diem aja seperti ini, aku nggak boleh. Karena waktu itu memang saya prakteknya stop ya Pak Edy, karena saya waktu itu terakhir praktek di klinik BPJS, per tanggal 1 Maret saya berhenti, karena memang udah kebaca nih, kalau misalnya covid bakalan luar biasa di Indonesia, untuk keamanan dan kenyamanan kita semua bersama, saya memutuskan untuk resign dari klinik itu, dari klinik BPJS itu. Jadi otomatis saya tuh cuma di rumah Pak Edy, tapi saya bisa move on, saya bikin sesuatu, saya create sesuatu, saya create sesuatu apa aja itu, saya belajari lagi Pakistan itu seperti apa, karena buat saya ini produk baru gitu loh, produk baru saya, yang harus aku launching gitu ya. Terus kemudian saya tetap menjalin hubungan dengan Pak Dubes ya, waktu itu saya tetap berhubungan dengan Pak Dubes yang saya kenal, terus kemudian ada dengan Pak Jamal Second Secretary-nya di sana, saya tetap menjalin hubungan dengan beliau-beliau di sana, saya tanya kabarnya gimana, kondisi di sana, gimana di Pakistan, saya tetap berkomunikasi dengan teman-teman saya di Pakistan, dan akhirnya saya merasa bahwa, oke, kalaupun Pakistan ini nanti gak bisa kita jalani di tahun 2019, eh di tahun 2020, insya Allah nanti di tahun 2021. Nah akhirnya suatu ketika, saya ditelepon sama Pak Dubes, kaget juga nih siang-siang bolong, saya ditelepon Pak waktu itu saya perjalanan di Jogja, waktu itu sudah dibolehkan ya, jadi waktu itu saya ke Jogja itu, hari pertama hotel itu operasi, bisa orang nginep gitu loh Pak. Nah Pak Dubes nelfon saya, hai Andi, how are you? Oh iya, I'm good Pak Sajjad, how are you? Terus abis itu beliau bilang, Andi ini lagi di mana? Saya di Jogja, kapan balik ke Jakarta? Kita ketemu ya, gitu. Oh iya Pak, gitu, akhirnya saya ketemu dengan beliau. Saya ketemu beliau, beliau bilang sama saya, Andi ini, yang kemarin tertunda harus kita jalankan. Masya Allah Pak Edi, rasanya luar biasa, ketika aku, ketika aku merasa, aku tuh merasa kayak, ya Allah ini, apa ya, ketika saya merasa bahwa ini tuh, gak mungkin gitu loh, tapi saya merasa, gak mungkin, tapi ini semua tuh mungkin gitu ya Pak Edi ya. Ini tuh terjadi gitu loh, dan itu terjadi betul gitu ya, di acara itu terjadi betul gitu loh, di tanggal 13 Oktober tahun 2020, dan waktu itu genting-gentingnya Jakarta, karena Jakarta sedang ada demo, demo saya lupa tentang apa itu, pokoknya ada demo, dan Alhamdulillah undangan yang saya sebar itu melebihi gitu loh Pak, yang datang tuh teman-teman agent itu lebih yang datang tuh, saya seneng banget gitu Pak. Terus kemudian yang kedua, ada yang penting banget di saat saya merasa bahwa saya terpuruk, aku ini jadi, eh saya ini jadi dokter, tapi saya kok gak protect ya, karena ada COVID kayak begini, terus saya mesti apa, kayak gitu, saya harus apa gitu loh, saya mesti apa, oh, ya itu tadi, balik lagi Pak, saya self discovery lagi, saya tanya, saya bertanya, saya mundurin ke berapa tahun yang lalu gitu ya, saya mundurin ke jaman-jaman dulu itu, oh ternyata saya ketemu nih Pak, kenapa, Bapak saya almarhum waktu itu pesen, nak, bapak kamu jadi dosen kayak Bapak, Bapak saya kan dosen ya, iya, bapak kamu jadi dosen kayak Bapak, saat itu, Bapak, saya belum jadi dosen, nah ternyata, pas memang, saya jadi dosen, karena saya suka bicara, saya suka berbagi ilmu, saya suka berbagi pengalaman, sehingga akhirnya Pak, apa yang saya alami, saya bikin ilmu dokter Andini Tox, waktu itu masih jadi konsep, itu masih jadi konsep aja dokter Andini Tox itu, kan banyak tuh sekarang tuh talks, bincang ini itu semua ya, gak apa-apalah saya ikut-ikutan juga, saya pengen punya, dokter Andini Tox itu adalah sebuah media edukasi online ya Pak, Bang Edi, mungkin nanti teman-teman yang hadir di sini, bolehlah join di sana ya, nanti ada dokter Andini yang sering bicara nanti, sering berbagi, apa tuh tema umum yang Andini Tox itu apa, secara konsepnya yang ingin disampaikan, jadi konsepnya di situ, apa tuh, di situ adalah all about women, jadi di situ, mau mengedukasi untuk para wanita, tapi di sana, saya mengedukasi lebih banyaknya, untuk ke mental health, Pak, ya, dan juga yang berikutnya, saya merasa bahwa, oh aku harus banyak, banyak bermanfaat untuk orang lain, ilmu yang saya punya, dari saya di jaman kuliah kedokteran dulu, saya di MM, saya sekolah akubung tur di China, saya sekolah herbal juga, kemudian saya yang terakhir ini, yang terbaru saya di EFT, nah saya harus dedikasikan kepada masyarakat, gitu Pak Edi, jadi saya harus dedikasikan, saya harus berikan ilmu saya itu, harus saya sebar-sebarkan kemana-mana, dan apalagi saat ini insya Allah, saya akan buka telekonseling Bang Edi, untuk keluarga dan penderita COVID, siapa aja yang mau konsultasi dengan saya, insya Allah saya akan bantu, tapi saya nggak akan bicara tentang COVID itu, ini COVID itu, tapi saya akan menguatkan, saya akan menguatkan, keluarga dari pasien COVID itu sendiri, atau teman-teman yang penderita COVID, itu Bang Edi, di mana di sana ada keinginan, pasti ada jalan, itu yang saya percaya, selanjutnya, apa yang saya alami lagi, yang saya lakukan, saya lakukan ini adalah, simple, the power of habit ya Bang Edi, saya rubah semua kebiasaan saya, saya rubah dalam proses ya, artinya masih adalah yang kadang-kadang, saya juga males-malesan, kayak gitu, saya rubah kebiasaan saya, rutinitas saya sehari-hari, kalau yang dulu, contoh simplenya aja, kalau yang dulu saya, apa ya, jadi nggak enak minggu, kalau yang dulu, saya meluangkan waktu, meluangkan waktu ya, meluangkan waktu loh Bang Edi, beda loh, meluangkan waktu untuk, berkomunikasi dengan Allah, tapi sekarang, saya, ini perubahan yang terbesar, yang saya alami, saya, memberikan, waktu terbaik saya untuk Allah, insya Allah, insya Allah doakan, saya istiqomah ya teman-teman semuanya, saya ingin sekali bisa istiqomah, saya ingin sekali, bisa, bisa menjadi pribadi, Mbak Andini, Mbak Andini, apakah itu ada hubungannya dengan Ramadan ya, Lele Tulkadar, apakah ada hubungan itu, coba, ini kayak orang yang mendapat Lele Tulkadar ini, ini gimana nih Mbak Andini, ada rahasianya nggak nih? Kalau, waktu bulan Ramadan kemarin itu, alam ya, Lele Tulkadar itu, tapi memang saya, aduh, pengen nangis, itulah kebahagiaan hakiki itu, kebahagiaan hakiki itu, bukan kesenangan, kebahagiaan hakiki itu adalah, ketika kita dekat kepada Allah, kita cinta diri kita sepenuhnya, nah itu, itu, nah justru itu saya tanya ini, gimana tuh, berbagi ya, insya Allah, jadi waktu bulan Ramadan itu, memang saya, kalau orang Jawa bilang itu, kayaknya nggak, nggak jenjem gitu ya Pak ya, nggak jenjem artinya, sholat traweh gitu ya, karena kan kalau di, masjid, dekat rumah saya ini, waktu sholat traweh itu, dibacanya satu juz, gimana tuh, dibacanya satu juz, gimana tuh, kalau sudah nikmat dengan Allah, nggak terasa, tapi kalau nggak nikmat, pegel, itu gimana tuh? Waktu itu, saya memang, datang ke masjid itu, yang namanya masjid asyarif ya, saya niat, saya mau sholat traweh, karena memang, sudah, di dalam hati ini, saya akan, memberikan waktu terbaik saya, untuk Allah, itu ya, dan ternyata, waktu saya datang ke sana, saya lupa itu di, malam keberapa ya, tapi, belum ke 10 kok, jadi masih panjang-panjang, surat-suratnya itu, Masya Allah Pak Edi, saya tuh nggak ngerasa capek loh, saya tuh nggak ngerasa capek, saya nggak ngerasa kayak, nggak ngerasa kayak, kapan ini barek gitu loh, nggak ngerasa seperti itu, 11 lokaat, tapi satu jus gitu ya, tapi saya, saya betul-betul, ngerasain di situ tuh kayak, ya Allah, yang hebatnya lagi adalah, waktu saya menginjakan kaki, pertama kali ke, yang wanita ya Pak Edi itu, Abang Edi, jadi itu di, yang di perempuan itu, karena kan kita sudah di social distancing ya, wah saya ngerasain tuh, betul-betul saya kayak, masuk ke dalam Masjidil Haram, bener itu bener, saya bener ngerasain, kok ambiensnya beda ya, kok rasanya beda ya, itu hari, itu pertama loh itu, jadi, saya bener-bener ngerasa kayak, ya Allah, aku, kayaknya bukan di Masjid Asharif deh, gitu loh, ini, 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 saya sampai, bilang ke ibu saya ya, ibu saya mungkin ada di sini, ibu saya itu, Alhamdulillah, ibu pun ada ya, ya ibu ya, Assalamualaikum ibu, Masya Allah, siapa nama ibu dah, tadi, saya lihat pakai nama, Afrizal Bagaskara, M Afrizal Bagaskar, oh iya, Assalamualaikum ibu ya, pakai nama Afrizal Bagaskara, iya, Masya Allah, ini betul-betul, dapat tambah-tambah, dapat redosan ibu ya, lanjut, iya, mbak Andi, terus lalu kemudian, waktu selesai sholat traweh itu, saya nggak pengen pulang Pak Edi memang, saya nggak pengen pulang, saya lihat banyak yang sudah pulang ya, tapi saya mutusin, saya nggak mau pulang, saya nggak mbak baju, nggak bawa apa-apa, pokoknya saya cuman, bawa minum aja gitu ya, dan memang di Masjid Al-Sharif, disediakan minum gitu, saya cuman bawa Al-Quran memang waktu itu, saya baca Al-Quran, kok, luar biasa, beda, saya merasakan segala satunya itu berbeda Pak Edi, nggak bisa saya omong gitu ya, jadi, pada saat bulan Ramadan, dan itu terus sampai, saya itu, merasa, bulan Ramadan lewat itu, saya sedih, sedih, sedihnya luar biasa, Ya Allah, semoga Engkau pertemukan aku lagi dengan Ramadan di tahun depan ya, semoga Engkau, berikan aku kesehatan, semoga Engkau berikan aku, kemampuan lagi untuk berbeda terus padamu ya Allah, itu saya rasakan gitu ya Pak Edi, jadi, kayak, waduh jadi emosional nih, ya itulah bahagia itu begitu, jadi emosionalnya itu karena banyak bersyukur ya, semua itu kan bibingan Allah ya, jarang orang bisa dapat peristiwa seperti itu, ya lanjut Pak, ya, ya, jadi terus kemudian, saya, jalan aja hidup sehari-hari, tapi, tetap saya buat, ini seperti Ramadan gitu loh, supaya saya tetap semangat, saya memacu diri saya untuk, terus-terusan tetap beribadah gitu, dan Alhamdulillah, mudah-mudahan, tidak menjadi ria ya, Amin, Amin, ya, tapi itu yang saya sangat alami gitu ya Pak Edi ya, nah setelah rutinitas itu saya ubah, saya berikan, tadi yang sudah saya sampaikan, saya berikan waktu untuk Allah, itu rasanya, luar biasa gitu ya Pak Edi ya, saya luar biasa sekali gitu loh, saya benar-benar kayak, aku tuh hidup di masa sekarang, bukan di masa laluku gitu loh Pak Edi, jadi, yang dulu-dulu, lupain, kesedihan masa lalu, let's go be bygone deh, let's go be bygone, jadi, hidupnya itu pada present moment ya, menikmati detik demi detik ya Pak Edi, Masya Allah, jadi, dengan sendirinya itu, yang kemarin-kemarin, yang sudah lewat-lewat itu, kayak masa lalu saya, saya tuh sebenarnya, hidup di masa lalu sih Pak, yang kemarin-kemarin itu ya, kemarin itu saya hidup di masa lalu saya gitu, apa yang, apa namanya, kok aku enggak, kok aku, saya harusnya begini, kenapa aku enggak begini, kenapa aku begini gitu loh, nah itu, itu tapi, setelah terjadi self-discovery itu, saya, oh aku hidup di masa sekarang, itu otomatis Pak, ya sudah, yang udah, yang udah dulu ya sudah gitu loh, enggak usah di, berarti saat ini, yang terbaik dari Allah berikan kepada saya, ya ini, enggak usah protes, enggak usah tanya, kenapa aku enggak dapet yang dulu, enggak, itu, yang cuman, memang harus move on, harus diolah gitu loh, jadi segala hal yang, negatif, itu diolah untuk menjadi positif, gitu Pak Edi, jadi saya dulu yang anxiety gitu ya, over anxiety malah, itu udah, enggak, enggak lagi gitu, dan itu pun tanpa saya sadari, itu tanpa saya sadari Bang Edi, jadi, kalau dulu saya, waduh, tiap bulan ada ya, Direktur Rumah Sakit dan Dokter, opname, di Rumah Sakit Omni, itu kayak, itu saya itu, karena GERD ya, saya punya sakit GERD, dan sekarang kalau, jadi, jadi dokter pun, walaupun dia dokter, kepala Rumah Sakit, menjadi pasien ya, iya, anehnya kan gitu loh, jadi kayak, kok, aku, tiap bulan loh Pak Edi, ke bulan tuh, lima hari, lima hari gitu ya, rasanya kalau enggak rumah sakit, enggak afdol gitu loh, apalagi, ditambah waktu itu, saya lagi kuliah S2 kan, gitu loh, nah jadi, makin deh rasanya tuh kayak, ya Allah, luar biasa ya, mau sidang, tesis, stress, mau, apa, stress gitu, wah, bener-bener biasa gitu, aduh, terus kemudian, dibalik, dibalik kemerlapan prestasi, ternyata banyak beban ya, waktu itu ya, iya, ini, bagus banget Pak Edi, ini statementnya Pak Edi, ini luar biasa, jadi, banyak beban, nah ini, makanya kenapa, ketika kita tuh merasa, kita hidup di masa lalu, kita tuh di, apa ya, kita ada di masa lalu itu, itu akan menjadi suatu, beban untuk kita, itu, itu akan menjadi sebuah beban untuk kita, dan juga, beban itu gak, cuman itu aja, tapi, apa ya, kita punya cita-cita ya, saya juga punya cita-cita, walaupun di usia saya yang sekarang ini, yang udah gak muda lagi ya, saya punya cita-cita, saya punya pencapaian, yang belum saya capai, gitu ya Pak Edi, walaupun saya sudah sekolah, inilah sudah-sudah ini, tapi, ada satu, ada satu yang belum saya, belum, belum, belum dicapai, dan itu, jangan dibuat beban, saya gak jadikan itu beban, jadi itu saya pikir, ah, santai aja, let it flow, apapun yang saya inginkan, let it flow aja, gak usah dibuat, pikiran, dibuat ini, itu enggak, tapi justru itu Pak Edi, insya Allah, insya Allah, saya minta doanya sekali lagi ya, dari dulu, saya suka menulis, saya suka menulis, banyak tulisan saya, di laptop saya, kira-kira, tulisan-tulisan yang, yang menarik untuk di sharing, apa tuh, hubungan dengan, Little Angel, itu random, ada tentang orang tua, ada tentang cinta, ada tentang hujan, karena saya suka main hujan ya Pak Edi ya, saya tuh, saya tuh suka, suka, kalau hujan itu, saya tuh selalu, di jendela, saya bayangin, saya tuh bisa, menari-nari di dalam hujan gitu loh, itu, itu yang saya suka, bayangkan gitu ya, makanya, Alhamdulillah, insya Allah, buku pertama saya, dalam proses, sekarang ini sedang di edit, mudah-mudahan, judulnya apa, nanti surprise, kalau bisa, launchingnya nanti di LLC ya, boleh insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, terima kasih Pak Edi, nah itu, jadi, ketika, apa yang, jadi keinginan saya, dulu, yang saya uber-uber, yang saya, kejar-kejar, supaya saya dapat, saya ini, saya itu, itu, ini bilang saya, nggak bunyi kerincing-kerincing ya, saya soalnya, kedengeran nggak? Nggak, oke lanjut, jadi, apa yang, jadi keinginan saya, ambisi, saya itu orangnya ambisius banget, ambisius banget, tapi, bukan, bukan diletakkan, bukan diletakkan, tapi, jalanin aja, dikerjakan satu per satu, kalau orang Jawa bilang, di petani, di petani itu, di, 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 di cari satu-satu gitu ya, oh mana yang jadi prioritas, dulu, mana yang ini, mana yang itu, nah itu, itu yang saya, yang sudah saya lakukan Pak, dan itu, itu, yang saya lakukan saat saya, self-discovery ya, saya melakukan, fase self-discovery itu, jadi ada enam hal tadi, yang sudah saya sebutkan itu, dan, at the end, finally, setelah saya lakukan itu semua, saya ketemu, sama yang namanya, my little auntie, saya ketemu sekali, sama yang namanya, my little auntie, oh, my little auntie ini, yang selalu saya, apa ya, yang selalu saya, ajak bicara, my little auntie ini, adalah sesuatu yang, selalu saya ajak, untuk berdiskusi, my little auntie ini, ini adalah sesuatu yang, gak pengen saya sakiti Pak Edi, saya gak mau, bukan sakiti lagi ya, gak mau dikotori ya, dijaga ya, jangan, 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 jangan di, jangan di apa-apakan, my little auntie ini, adalah sesuatu yang, selalu ingin saya jaga, saya jaga, saya rawat, saya ajak bicara, sehari-hari, tiap hari, saya ajak bicara, setiap saya bangun tidur, hello, my little auntie, how are you, terima kasih ya, hampir 40 tahun ini, kamu bersama aku, kamu selalu setia, walaupun aku, bertahun-tahun, aku gak pernah, peduli sama kamu, tapi finally, aku ketemu kamu, dan aku akan, selalu menjaga kamu, aku akan selalu, bersama kamu, aku gak akan, biarkan orang lain, menyakiti kamu, apalagi diriku sendiri, apalagi aku, jadi Pak Edi, yang saya, percaya, di dalam diri kita ini, di dalam diri saya, saya punya my little auntie, dan saya punya, the whole auntie, itu, ini bukan halusinasi loh Pak Edi, Masya Allah, ini kisah nyata ya, tadi, dengan segitu banyak, segudangnya prestasi, tetapi tadi ya, ternyata seminggu sekali, jadi pasien, walaupun, tidak salah-salah, seorang dokter, kepala rumah sakit, ya, karena tadi, belum ketemu little Andin, ya, tapi ketika ketemu little Andin, Masya Allah, walaupun tadi prosesnya, salah satunya di Ramadan, Allah betul-betul bimbing, Mbak Andin, ya, nah ini, ini Mbak Andin, tadi kan ada kata-kata, ingin menjaga, ya, tidak mau dikotorin, gak mau menyakiti, nah, selain hello my little Andin, dengan begitu banyak bersyukurnya, apalagi, kira-kira yang, langkah-langkah yang, agar little Andin ini, betul-betul, kalau istilah saya itu, sebenarnya kita ini kan, sekarang ini sering mengucap, inna lila, wa inna ilahi rojiun, sesungguhnya kita dari pangkuan ilahi, inna lila, kita milik ilahi, nah nanti akan kembali lagi ke ilahi, betul ya, Mbak Andin ya, nah ini sebenarnya, little Andin, sama little Eddie, ataupun little sahabat LLC, ini kan adalah ruh yang suci, nah, ditunggu, ditunggu lagi oleh Allah yang pemilik ruh ini, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang itu kan jiwa yang suci, kembalilah kepadaku, dalam keridoanku, kita selalu kan mendoakan, semoga husnul hatimah, nah itu kira-kira, itu gimana tuh, menjaga fitrah ini ya, menjaga kesucian ini, itu gimana tuh Mbak Andin, dengan little Andinnya itu, kalau saya tadi sampaikan, saya nggak mau menyakiti ya, artinya apa, ketika ada lingkungan saya, lingkungan saya ini, saya mengalami beberapa kali penolakan Pak Edi, saya mengalami, jangan dikira saya tuh, dengan begitu, seperti itu tuh, apa namanya, dengan apa yang saya punya gitu ya, apa yang saya miliki tuh, terus saya tuh selalu dapat, dapat yang bagus gitu ya, penerimaan gitu, oh enggak, saya selalu dapat penolakan, saya selalu yang, yang, apa ya, yang, elek-elek lah, maksudnya kayak, kok elek-elek, bukan elek, apa ya, kayak penolakan gitu ya Pak Edi ya, jadi, ah siapa sih lo, kayak gitu-gitu ya, tapi, saya nggak akan biarkan gitu ya, kalau saya, peduliin, kalau saya peduliin gitu ya, kalau saya peduliin, nanti, my little endingnya, sakit dong, jadi gimana tuh, EGP dan maafkan ya, saya nggak suka dengan, EGP Pak, jadi, jadi gimana tuh, bagusnya, ya sudah, apa yang orang itu, berbuat dengan saya, berbuat ke saya, saya akan ubah itu, menjadi positif, saya aja, jadi, kalau misalnya, ada yang berpikir, apa yang berbuat negatif terhadap saya, sebisa mungkin, saya akan mengubah, negatif itu, menjadi suatu hal yang positif, oh, dia kayak begini ke aku, karena, kenapa ya, dia kok gitu ke aku ya, ada apa ya dia ya, oh yaudah, mungkin, aku harus belajar, untuk lebih sabar lagi, nah itu Pak, itu yang saya, yang saya, lakukan gitu ya, jadi, waktu itu juga ada yang bertanya ke saya, gitu ya, apa namanya, bu dokter, ya kenapa, kenapa sih, orang ini kok, selalu kayak begini ke saya, gitu ya, saya gak mau sebutin ya Pak Edi, ya gitu, apa, Abang Edi, apa, cuman kok selalu aja, bernegatif gitu, ke saya, gitu ya, saya bilang, dalam hati saya gini, saya juga sering kok, dapet kayak begitu, gitu, tapi, ketika saya memberitahu, orang ini, klien saya itu, itu artinya, saya juga menasihati diri saya sendiri, saya memotivasi diri saya sendiri, saya respect terhadap diri saya sendiri juga, gitu ya Pak Edi, jadi artinya, saya bilang, ubahlah, segala yang negatif itu, menjadi positif, gitu, simple aja seperti itu, biar kita enteng, ya, satu lagi, Mbak Andin, saya potong, maaf, tadi kan ketika kita mencintai diri sendiri, berarti kan kita menemukan ya, konsep hidup itu ya, siapa kita, kemudian kita otomatis memahami bahwa, oh ya Masya Allah ya, Allah yang menciptakan kita semua ya, nah ketika kita sudah begitu cintanya kepada Allah, bagaimana lingkungan Mbak Andin, dengan perubahan itu, apakah melihat Mbak Andin tambah aneh, ya, atau makin, seperti apa kira-kira, apakah mereka juga sesuai dengan yang Allah janjikan, artinya, banyak orang yang akan kembali menyukai kita, dengan perubahan kita yang positif itu, gimana dengan lingkungannya Mbak Andin? ya, ini pertanyaannya Pak Edi luar biasa, bagus banget, saya senang banget ditanya kayak begini, jadi, yang merasakan perubahan diri saya itu adalah, lingkungan terdekat saya, terutama, lingkungan terdekat saya ya Pak Edi ya, nah, terdekat yang setiap hari dengan saya gitu kan ya, saya berusaha sekali ketika saya sudah bertemu dengan My Little Andin itu, saya berusaha untuk menguatkan, menguatkan My Little Andin, saya berusaha menguatkan, saya berusaha mencintai, saya berusaha untuk, untuk apa namanya, apa ya, memberdayakan gitu ya, My Little Andin ini, pokoknya saya jaga dengan baik, dan Alhamdulillah, ketika saya, melakukan itu, orang-orang di sekitar lingkungan terdekat saya aja, itu merasa bahwa, mereka kena imbasnya gitu loh Pak, gimana bahasanya ya? Kalau di engineering itu, itu mengirim, apa ya, suatu gelombang harmonisasi, akhirnya terjadi koherensi ya, jadi gelombang itu, betul-betul menebar emosi positif ya, sehingga gelombang sekitar pun juga terlibat, karena frekuensinya udah begitu bagusnya, gitu loh, ternyata lingkungan pun ternyata betul ya, artinya itu sunatullah, ketetapan Allah itu, orang pun akan lebih suka ya, gitu kira-kira Mbak Andin ya, apalagi orang terdekat, yang betul-betul tahu ya, orang terdekat, yang betul-betul merasakan perubahan saya ya, yang dari dulunya saya seperti apa, terus setelah saya self-discipline, terus kemudian saya, ketemu sama My Little Andin itu tadi, terus kemudian akhirnya saya, self-respect ya Pak ya, saya respect terhadap diri saya sendiri, gitu ya, kalau saya, ketika saya respect terhadap diri saya sendiri, saya respect terhadap My Little Andin, maka sekeliling saya ini, akan respect terhadap diri saya, ketika saya cinta terhadap diri saya, saya cinta terhadap My Little Andin, maka sekeliling saya, akan cinta terhadap saya, dan itu, nggak saya harapkan Pak, tapi otomatis otomatis banget itu yang saya alami ya Pak Edi ya, jadi bener-bener saya gak yang saya alami seperti itu aja, jadi gak itu bener-bener di luar di luar ekspektasi saya gitu loh jadi bener-bener lingkungan terdekat saya terutama itu bener-bener yang kayak ngerasa nyaman, ngerasa apa namanya ya ter apa ya, terencourage oleh saya kayak gitu ya Pak, padahal waktu itu saya saya tuh cuman pengen kalau ketika saya bisa mengempower dan menge-encourage diri saya ya sudah, itu cukup, tapi ternyata di luar sana itu lingkungan saya itu bisa ter-encourage dengan dan ter-encourage dengan sendirinya, kayak gitu loh Pak Edi koherensi, itu namanya koherensi, jadi di kajian khatmat itu koherensi akibat adanya resonansi ya, baik adanya gelombang Mbak Andin nih, kalau gitu ini kita perlu kasih tips nih sama sahabat ya Mbak Andin juga kan Alhamdulillah seorang dokter ya bagaimana hubungan Little Andin yang begitu bahagia tenangnya dengan konsep imunitas tubuh karena tadi saya dengar Mbak Andin adalah akupun turis ya belajar ke Cina tentang TCM tolong dong share kepada kita karena kan kita sendiri banyak sekali sekarang saudara kita yang sedang ada musibah, bahkan mungkin yang belum, kita tidak mendoakan kena covid ya tapi dengan kecemasan akhirnya bisa membuat tubuh kita drop nah ini gimana nih, saya panggil Mbak Andin tapi sekarang Mbak Dokter gimana Mbak Dokter Andin jadi ketika kita apa tadi ketemu Little Andin terus kemudian imun ya kaitannya sama imun karena kan Mbak Andin kan sudah juga seorang dokter kemudian belajar TCM dan juga juga belajar EFT ya ini kan jadi suatu kerangkaian keilmuan yang Masya Allah ya Allah kasih itu kan tidak sia-sia artinya tuh ilmu bermanfaat itu bisa kita lakukan analisis dan sintesis ya jadi kalau udah dia menjadi suatu blended nah itu Masya Allah apa tuh kira-kira yang bisa disampaikan kepada kita Mbak nah tadi di awal sudah saya sebutkan ya sudah saya sampaikan to fall in love with yourself is the first secret to happiness ya nah itu yang pertama jadi ketika kita sudah bertemu dengan diri kita sendiri itu adalah kebahagiaan luar biasa bahagia itu adalah salah satu apa ya kalau saya ditanya untuk menguatin imun itu apa sih pakai apa vitamin antioksidan kayak CDEO ya betul tapi di atas semuanya itu adalah untuk memperkuat imun yang satu adalah apa bahagia kita harus bahagia apapun kondisinya itu harus bahagia tapi bahagia itu memang betul kata orang bahagia itu pilihan bahagia itu tidak tergantung kita di mana bahagia itu tidak tergantung dengan siapa kita tapi bahagia itu adalah ketika kamu mencintai dirimu sendiri ketika kamu bertemu dengan siapa dirimu itu dan ketika kamu bisa feel free dengan dirimu sendiri nah itu adalah kunci kebahagiaan itu yang saya dapat ini filsuf sekali loh ini saya baca itu dari Socrates Plato Ibn Sina ini Masya Allah ini kalau dalam kajian Islam itu jelas ya tetapi kita kan bicara ini kan adalah implementasi kalau kajian Islam itu menuntun kita jelas ya tapi kadang-kadang kita apa sih maksudnya tapi sudah ketemu itu luar biasa ya maka istilah hormon kebahagiaan itu dia keluar semua tuh dopamine dopamine, oxytocin, serotonin ya apalagi endorfin ya dose itu kan begitu ya Masya Allah itu yang membuat pertahanan tubuh ya jadi kita sebenarnya harus memperkuat dari dalam ya bukan kita takut dari luar betul ya dok ya iya Masya Allah memperkuat dari dalam jadi bukan kayak covid ini ya pasti kita harus aware ya dengan yang namanya ya tetap progres itu kan kehatian-hatian kebersihan ya kuncinya antibody-nya yang kuat bisa terbentuk itu dari mana sih ya dari bahagia itu gitu loh iya jadi itu itu bener-bener apa ya namanya kayak gimana ngomong ya jadi intinya adalah begitu pak jadi kalau kita bahagia kita bahagia itu artinya melet apa ya salah satunya tuh ya sudah sekarang ini lagi jamannya pandemi kita sedang diuji sama Allah gak usah protes gitu loh makin mengeluh makin ngeresul waduh makin deh jadi itu makin jadi makin menurun itu yang namanya imun itu ya jadi kita dalam kondisi pandemi seperti ini jangan lupa ya imun sama iman itu harus betul-betul dijaga ya itu kalau di EFT itu itu ada tulisan Mbak Popon tadi muncul ya itu adalah aplikasi love and accept yourself tapi itu bukan hanya lip service ya tapi betul-betul dirasakan dialami kemudian kita langsung dibimbing oleh yang maha pencipta ya tadi peristiwa ramadhan ya itu masya Allah luar biasa itu makanya Allah katakan aku dekat engkau dekat gitu kan kata Allah ya bener dan itu betul banget Pak Edy ya itu betul banget jadi ketika kita mendekat ke Allah maka Allah tuh akan mendekat kita tuh lebih-lebih-lebih lagi gitu loh Pak Edy itu betul memang itu dan juga jangan takut jangan takut dengan dengan apa ya kondisi saat ini gitu ya kita waspada harus waspada tapi geda dong waspada itu ya dengan takut gitu ya Pak Edy ya ya kita harus waspada saya juga saya juga kalau pagi saya masih sepedaan kalau biasanya jauh-jauh gitu ya tapi sekarang karena kemarin saya juga sebulan yang lalu saya habis eksiden ada apa namanya di lutut saya ini jadi gak bisa sepedaan yang pakai MTB dulu saya trauma banget pakai MTB jadi yaudah masih masih takut gitu ya pakai MTB yaudah yaudah kan itu itu kan takut itu kan negatif ya saya ubah ke positif ya sudah aku pakai sepeda lipat pakai folding bike kan masih tetap saya masih tetap bisa berolahraga kalau orang bilang jangan keluar begini-begini gitu oh iya saya gak keluar gitu jadi seperlunya aja kalau keluar gitu ya teman-teman semuanya sahabat LLC disini kalau keluar kalau ada perlu aja kalau gak ada perlu gak usah keluar ya lebih baik di rumah di rumah saja gitu ya Bang Edi ya betul Mbak Andin ini tipsnya kan udah banyak sekali ya karena waktu kan kita masih ada setengah jam gimana kalau kita undang sahabat yang bertanya Mbak boleh tapi saya mau diteruskan dulu silahkan ada satu lagi ini jadi ketika saya sudah bertemu sama Little Andin tuh saya suka ajak bicara tadi ya Pak Edi ya saya ajak bicara apa yang ada di negatif di luar sana saya gak mau pelan bulat-bulat gitu loh jadi saya berusaha untuk berubah itu jadi positif gitu ya jadi hal yang positif terus kemudian saya gak akan pokoknya saya gak akan rela untuk ada yang menyakiti Little Andin saya Little Andin itu bukan bukan halusinasi atau imajinasi saya enggak gitu loh kita semua punya loh punya yang namanya Little Little Edi Little Putri Little Hariri Little Luri Little Bagas itu kita semua punya gitu loh nanti semua teman-teman pasti akan bisa menemukan saat teman-teman semua sudah mengalami menjalani self-discovery itu dari saya Pak Edi this is my story this is my journey I'm Andini and I love myself salam bahagia Alhamdulillah Masya Allah ya luar biasa semoga bisa termotivasi untuk teman-teman semuanya iya jadi Mbak Andin sebenarnya ini saya juga sering tuh ngomong sama mahasiswa ya terkadang kita ini berpikirnya suka terbalik-balik ya itu ada cerita dari Abu Nawas dia ketemu sahabatnya itu sedang nyari suatu benda ya di luar rumah gak ketemu-ketemu tuh karena dia udah mundar-mandir kok ini orang masih terus cari barang ditanya sama si Abu Nawas Anda sedang ngapain wah saya lagi cari jarum ya saya cari jarum katanya oke dari tadi kok gak ketemu emang jatuhnya di mana jarum itu di dalam katanya jatuhnya di dalam rumah loh kenapa Anda tidak cari di dalam rumah dia katakan apa di dalam rumah itu gelap dia bilang jadi dia tidak cari di dalam karena di dalam itu gelap nah jadi analisa dari cerita Abu Nawas ini kebanyakan orang itu mencari kebahagiaan itu di luar ya ternyata kebahagiaan itu adanya di dalam dari dalam ya inside out jadi bukan outside in gitu ya tapi inside out nah inilah filosofi yang saya dapat malam ini ketika little andin ruh itu betul-betul kita jaga ya ini luar biasa ya jadi dialognya itu langsung kepada yang punya yang maha gitu ya dan yang maha ini semakin kuat bondingnya luar biasa ya Masya Allah ini kita sangat berterima kasih sekali nih namun ini udah banyak pertanyaan ya itu ada sahabat kita mbak ini udah nanya tapi ini udah ada di booking duluan yang dari dari chatting ya ini ada yang menarik dulu ya saya ambil satu ya mbak Andin ini dari Mas Buditam dari Mas Buditam dia katakan Mbak Andini barangkali mbak mencintai seseorang apakah my little andinnya cemburu karena cintanya akan terbagi nah itu gimana mbak Andin oke tadi siapa yang tanya Buditam Mas Buditam Mas Buditam makasih ya Buditam pertanyaannya bagus banget dan salam kenal dari saya dari Andini dan my little andin tentunya kalau kita tadi pertanyaannya kalau mbak Andini itu mencintai seseorang iya apakah little andinnya terburu apakah my little andinnya terburu iya karena cintanya akan terbagi enggak saya mencintai seseorang tapi saya tidak akan membiarkan orang itu tadi melukai saya menyakiti saya sehingga my little andin ini tersakiti juga saya enggak akan berlebih-lebihan mencintai seseorang itu agar saya juga tidak menyakiti my little andin saya jadi yang yang berlebih-lebihan itu hanya boleh kepada Allah ya tidak kepada makhluk ya oke Alhamdulillah ini ada juga seperti mbak Andin tadi cerita soal imajiner ini dari mas Dewa nih little andin itu teman imajiner kah apakah melalui soft talk atau soft conversation nah ini pertanyaannya apakah teman imajiner silahkan agar dipertegas nih mas Dewa ya iya mas Dewa ya mas Dewa eh terima kasih banyak ya atas pertama pertanyaannya kok jadi boleh enggak nih saya minum dulu ntar silahkan silahkan ya jadi teman imajiner oh bukan saya tadi bilang bahwa my little andin itu bukan teman imajiner dia itu bagian dari diri kita sebenarnya dia bagian yang ada di dalam kita my little andin itu adalah jiwa saya sebetulnya yang selama ini itu enggak pernah saya tengok enggak pernah saya ajak ngomong gitu loh saya biarin saya biarin aja gitu loh perasaan saya jiwa saya itu tuh namanya my little andin gitu jadi bukan teman imajiner iya baik ini juga nanti banyak dari chatting tapi ini ada sahabat kita ya Mbak Hennie silahkan Mbak Hennie dibuka suaranya Mbak kalau bisa juga videonya Mbak Hennie siapa Mbak Hennie Arsia Hennie ini dari DKI beliau ini Arsia Hennie Buspik Cinta baik halo Lampung Assalamualaikum kita merah-merah hari ini ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh baik terima kasih acaranya bagus ini untuk memotivasi kita ya memang tepat acaranya terima kasih sudah berada di sini dan semoga kita semua sehat sukses Bang Edi juga Mbak Andin Alhamdulillah sehat sukses baik satu aja ini Mbak Andin bagaimana cara kita menyebarkan aura positif dimanapun kita berada nah itu sesuai dengan yang Little Andin tadi itu pertanyaannya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Mbak Hennie sudah hadir lama tak besuo ya ini Mbak Andin beliau ini kalau acara beliau yang paling aktif ya terutama kalau foto-foto kita pokoknya kalau minta foto sama dia aja kemarin waktu di acara saya yang Pak Kisan Tourism Promotion beliau juga hadir jawab pertanyaan saya dimanapun saya hadir Bapak Sukri beliau ada di Bandung pun beliau ada kemarin di Bangka pun ada kalau tidak salah sebelumnya ya sebelumnya baik silahkan dijawab bagaimana menebarkan aura positif itu pertanyaannya Mbak Hennie terima kasih Mbak Hennie saya kalau menebarkan aura positif itu enggak perlu kita tebarkan Mbak Hennie sebetulnya jadi enggak perlu kita tebarkan yang namanya aura positif itu karena apa ketika kita itu tadi ketika kita sudah mengenali diri kita sendiri kita sudah mencintai diri kita sendiri itu nanti otomatis akan tersebar dengan sendirinya percaya deh sama saya itu yang saya alami dan itu cerita saya itu benar-benar saya enggak enggak terutama di lingkungan sekitar saya ya Mbak Hennie ya jadi saya enggak saya tidak pernah aku kepingin menebarkan aura positif bercita-cita seperti itu enggak tapi aku memang saya ketika saya mencintai diri saya sendiri ketika saya mengenali siapa aku ini Sopo Aku Iki kalau orang Jawa bilang saya suka ngomong pakai bahasa Jawa karena saya orang Jawa jadi senang banget ngomong bahasa Jawa itu maka akan terpancar ketika kita mencintai diri kita maka lingkungan sekitar semesta ini lingkungan ini siapapun akan mencintai kita juga itu otomatis bukannya itu dibuat gitu ya tapi itu sangat otomatis gitu baik terima kasih terima kasih akan dicoba nanti kita ngobrol yuk insya Allah lama tak bersuh ya Mbak Andin boleh kita lanjut boleh ini ada real ini pertanyaan yang menurut saya sangat real ini dari Bunda Aufwa saya bacakan ya belajar EFT dengerin semua webinar dari Pak Edy Alhamdulillah menemukan mutiara aku sehat gak sehat insya Allah pasti sehat namun begini ya ketika dengan cobaan yang begitu berat beliau ini ternyata ada ansitas ya dengan begitu berat kemudian juga dengan adanya isu COVID tiba-tiba lemes ya jadi dengan adanya ujian semakin besar kemudian bagaimana berita COVID yang semakin kuat begitu ya tiba-tiba lemes ya langsung instrofeksi apa ini ansitas ya anxiety kerasa lagi tadinya kan dia udah merasa kuat nih ansitas dia kan saya terus tapping ya entah tappingnya dalam keadaan gelisah masih ada rasa fisik yang dirasa tapi terus bicara sama diri yang kuat ya sabar ya gimana dengan mencari solusi kebahagiaan dengan kondisi seperti ini jadi beliau ini kalau saya baca dari sini itu sebenarnya ansitasnya belum tuntas ya kan tetapi dia sudah tahu bahwa mutiara itu ada di dalam ya aku sehat gitu ya berserah diri kepada Allah tapi dengan berita yang begitu banyak kecobaan yang begitu kuat nah ini gimana nih solusinya agar kebahagiaan itu betul-betul dirasakan seperti Mbak Andin itu kira-kira pertanyaan dari Bunda Aupa bisa jelas Mbak Andin terima kasih Bunda Aupa Assalamualaikum semua kenal ya dari saya jadi gini Bu seperti yang tadi saya bilang segala hal yang negatif dicoba untuk diubah jadi positif nanti kecemasannya akan berangsur-angsur hilang kalau punya sakit GERD berangsur-angsur akan hilang GERD-nya kalaupun GERD-nya itu timbul anxiety-nya itu akan masih timbul tapi nggak over anxiety jadi cemasnya itu nggak luar biasa kayak waduh kayak gimana gitu enggak tapi nanti dia akan berkurang 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 kita semua itu berproses kok Bu jadi apa namanya kita harus mengubah yang negatif diubah jadi positif segala hal itu nanti semuanya akan berangsur-angsur menjadi membaik percaya percaya dia mas ya jadi berproses tapi yakin tadi kepada Allah bahwa itu proses dimana kita terus bersabar dalam proses itu terus bersyukur ya kalau kita tadi lebih tergoda lagi dengan apakah saya ansitas dan sebagainya kita seolah-olah kembali ke belakang ya betul ya mbak ya jadi kita terus aja ke depan move on begitu ya agar kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan tanpa ada rasa was-was ya jadi kalau saya pribadi saya suka banyak istifar ya karena itu semua bisikan dari masa lalu ya baik itu memori yang sudah berada di dalam tubuh kita ataupun juga memang ada makhluk yang kita tahu bahwa itu adalah kerjanya mereka yang kita tahu bahwa itu saya istilahkan Mr. S ya pasukannya dari iblis ya baik mbak Andi ini juga ada pertanyaan ya ini dia pengen tanya langsung Yanti Marhaban sebentar saya cek dulu apakah masih ada nama Yanti Marhaban ya coba kita cek karena dia mau tanya langsung dia gak mau ngalui chatting coba nama Yanti kok nama Yanti udah gak ada Yanti Marhaban oh ada ya Bu Yanti silahkan dibuka suaranya Bu Mbak Yanti Mbak Yanti Marhaban silahkan dibuka suaranya ya Alhamdulillah apakah ada gambarnya biar bisa langsung bisa dialog dengan Mbak Andin kebetulan HPnya untuk yang depan gak bisa dibuka ya Pak Edi mohon oke gak apa-apa ada fotonya ya Mbak Andin bisa lihat ya fotonya Mbak Yanti silahkan Mbak Yanti Mbak Andin silahkan biasa ya materi yang diberikan oleh Mbak Andin my little Andin mungkin juga bisa my little saya myself ya yang saya mau tanyakan tadi kan Mbak Andin bilang bagaimana saya mencintai diri saya sendiri ketika kita sudah mencintai diri sendiri maka itu sangat luar biasa kita bisa mengetahui bagaimana kita begitu nah kaitannya dengan hadis ya kalau kita lihat ada hadis itu yang menyebutkan cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri artinya bukan mencintai diri sendirian sih gitu loh begitu ya Mbak Andin ya mungkin perlu pemaparan lebih lanjut terima kasih Pak Edi terima kasih Mbak Andin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Yanti silahkan Mbak Andin langsung ditanggapi dihubungkan dengan hadis ya jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa kita itu cintai diri kita saudaramu sebagaimana kita mencintai diri kita mungkin gak sih kita itu akan menyakiti diri kita sendiri tidak enggak kan nah makanya artinya kita juga gak akan mungkin menyakiti orang lain itu loh Mbak simpel aja jawabannya jelas ya Mbak ya artinya hadis itu ya kita tidak cukup hanya mencintai diri sendiri karena kita sudah menjaga mencintai diri sendiri kita juga tidak akan mencintai saudara kita karena ajaran itu adalah saudara kita itu juga yang harus kita perhatikan jadi itu simpel jadi istilah beliau taktis ya kalau sudah mencintai diri sendiri karena kita punya cinta yang luar biasa ya kita akan mencintai orang lain yang jadi masalah ini kebanyakan orang punya masalah karena dia self love-nya belum ada jadi dia selalu merasa kurang sehingga dia tidak akan mencintai orang orang akan lebih mendekat dia juga banyak dengan tidak suka ya karena mungkin jadi pribadi yang marah ya pribadi yang ya maaf ya banyak negatifnya itu kira-kiranya baik alhamdulillah cukup ya ya gimana artinya artinya tidak mencintai diri sendirian sih dalam arti egois hanya memikir itu beda dengan selfish beda dengan selfish kalau tadi saya bilang mencintai diri saya sendiri itu artinya saya tahu gitu loh potensi saya apa kekurangan saya apa kelebihan saya apa dan itu saya cintai itu semua saya terima semuanya itu gitu loh dan saya ubah segala sesuatu yang negatif di dalam tubuh saya ini di dalam diri saya ya bukan tubuh ya beda ya tubuh sama diri ya kalau di dalam diri saya di dalam ini tuh saya ubah segala sesuatu yang negatif kayak contoh nih saya orangnya kan dulu over anxiety kan ya waduh pokoknya cemas tahun lalu nih Mbak Yanti saya tuh udah betul-betul kayak orang kebakaran jenggot tiap menit tek tiap menit tek gitu ya mau tahu nih jemam gak sih aku ini meriang dikit tek wah udah pokoknya over anxiety lah cemas banget jangan sampai aku kena covid jangan sampai aku kena covid gitu ya nah kalau kita selfish itu lebih ke egois Mbak itu lebih kayak kita itu apa ya lebih kayak kita itu kayak mementingkan diri kita sendiri gitu loh Mbak itu kalau selfish bedanya disitu dengan kita love yourself nah itu bedanya disitu terjawab ya Mbak Yanti jadi ini bukan menuju ke selfish ataupun ego diri jadi dengan dengan mencintai diri ya dalam konsep sayang diri karena Allah dia jadi bukan selfish bukan ego ya nah ini ada juga yang menarik nih Mbak Andin pertanyaan dari Mbak Mila apakah My Little Andin bisa bertumbuh besar ya atau tidak My Little Andin bisa bertumbuh besar artinya lebih tinggi apa-apa kayak begitu ya ya apakah Little Andin itu bisa bertumbuh besar nah itu kira-kira pertanyaannya Little Andin itu bisa menjadi sesuatu yang istimewa udah itu aja gitu kalau saya saya belum nangkep nih tentang yang besar ini apa yang dimaksud gitu itu volume-nya atau apanya gitu tapi My Little Andin ini bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa My Little Mila pun kalau digali terus digali terus nanti akan menjadi sangat istimewa dan Mila akan menjadi lebih istimewa percaya deh dan ada penegasan ini ini dari seorang saya lihat latar belakangnya perawat ya orang kesehatan juga ya Mas Robi Muhammad Robi Little Andin sama dengan Sol tanda tanya itu sebenarnya Mas Robi ya tadi yang nanya ya iya betul tapi saya bilang My Little Andin itu adalah sesuatu yang di dalam sini itu jiwa saya itu jiwa saya yang saya kasih nama itu My Little Andin iya jiwa itu Sol jelas tadi ya iya Andin adakah rujukannya dalam kitab suci atau hadis nabi ada enggak ya rujukannya di hadis atau apa tadi pak ya adakah rujukannya dalam kitab suci atau hadis nabi My Little Andin masalah jiwa kalau tadi dikatakan jiwa ya banyak iya kan tadi kita bicara wahai jiwa yang tenang kembalilah dalam keridoanku ya kan banyak ya yang sering kita diskusikan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu memang kalau bicara secara umum jiwa itu dia mewakili semua dimensi kehidupan ada empat ya ada yang sifatnya ruh yang suci ada sifatnya dia kolbu seolah-olah emosi kalau kita bicara dalam dunia kedokteran itu ada yang sifatnya intelektual ya yang dikatakan konses ada lagi yang dibawa ke arah nafsu sahwat itu semua jiwa ya jadi itu sebenarnya ada mungkin Mbak Andin mau menambahkan karena ini pertanyaannya rujukan dalam kitab suci atau hadis gimana cukup ya ya seperti yang sudah saya sampaikan ya Little Andin itu adalah jiwa kita gitu loh cuman saya ngasih namanya itu Little Andin saya bicara saya komunikasi gitu ya saya komunikasi dengan jiwa saya gitu ya nah nah itu seperti yang disampaikan sama Pak Edi tadi ya kalau kita bicara tentang jiwa itu kan banyak ya ulasannya ya Pak Edi ya ya betul di apa namanya di Al-Quran di hadis itu udah gak diragukan lagi gitu dan bahkan harus kita jaga sebaik-baiknya harus kita pelihara supaya kita juga sehat nah supaya kita juga bahagia itu aja nah ini ada yang juga masih penasaran ya apakah tadi udah dijelaskan atau justru pengen penegasan atau penekanan ini dari Mas Oti ya Mas Oti bilang ataupun bertanya ya itu kira-kira apa yang mendorong Mbak Andin move on sehingga menemukan Little Andin apa yang mendorong saya Y besar ya Y besar ini ibaratnya Y besar itu yang membuat Mbak Andin menemukan Little Andin itu Y besarnya apa apa ya waktu itu memang gini bahasa bahasa ininya ya emang enak dapat penolakan terus jadi lingkungan emang enak gimana emang enak apa penolakan terus oh begitu ya artinya merasa merasa rejected artinya lingkungan itu banyak gak suka gitu ya oke terus emang enak ngerasa kita itu mengalami penolakan gitu ya Pak ya jadi motivasi saya waktu itu awalnya itu karena saya sering banget dapat penolakan wah aku ditolak ya wah kok begini ya kok kok dia gak bisa nerima aku ya kok ini ya kok itu ya makin bertanya-tanya kayak begitu ya Alhamdulillah akhirnya saya bisa bertemu lah dengan yang namanya self discovery itu bahwa memang banyak dari kita itu lebih bisa menerima kekurangan orang lain tapi gak bisa menerima diri kita sendiri kekurangan diri kita banyak kita bisa menuruti apa yang orang lain apa namanya banyak kita itu diri kita itu kayak berkorban untuk menuruti keinginannya orang lain tapi sehingga menyakiti diri kita gitu loh nah itu yang membuat saya itu terus self discovery itu terus kemudian yang kedua saya itu pengen dong bermanfaat untuk orang lain gitu loh saya pengen bisa menjadi manfaat untuk orang lain apalagi saya dokter gitu ya pak ya saya yang seperti tadi saya katakan waktu covid ini saya sampai berhenti gak kerja loh gak kerja apa namanya di klinik BPJS itu saya sampai resign gitu ya karena udah gak mungkin dengan kondisi saya harus pakai APD lengkap kayak begitu gak mungkin banget gitu ya saya harus apa namanya luar luar biasa lah ribetnya kayak apa gitu loh tapi apakah dengan saya gak praktek terus saya gak bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh saya dengar saya ini dokter gitu ya dan ternyata setelah saya self discovery itu saya ketemu oh ternyata aku tuh sukanya masih edukasi aku sukanya ngomong gitu loh makanya kenapa saya bikin di etox itu nah itu Pak Pak siapa tadi Pak Otini ya Mas ini saya panggil dia Kang dia ini dokter dalam bidang kelautan ini dia orangnya ini dia orangnya Kang Oti silahkan dibuka suaranya kenalan sama Mbak Andin Kang Oti Assalamualaikum Mbak Andin terima kasih terima kasih Mas Mas Edi ya kesempatannya cuma itu kenapa saya tanya begitu kan berarti menurut saya menurut saya nih pertanyaan besar tadi tuh ya Mbak Andin bahwa ada rasa syukur barangkali yang belum begitu menyadari rasa syukur rasa syukur terhadap diri sendiri terhadap diri sendiri kemudian kemudian kepada Allah nah baru kemudian Mbak Andin menyadari menerima rasa syukur itu kemudian dijawantahkan atau dilaksanakan dengan sabar sabar melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan yang ada di Mbak Andin kan gitu kalau menurut saya dengan ikhlasnya dengan ikhlasnya sehingga barangkali itulah jiwanya yang muncul tadi kan gitu kejiwaannya ketemu inilah saya sesungguhnya karena tadi saya mendengar dari penolakan-penolakan itu kita pengen gini tapi ditolak ditolak siapa gue kan gitu nah artinya untuk jawaban itu kita harus bersyukur atas diri kita kan begitu apakah itu artinya kita menurut gitu kan yang ditolaknya gak tahu apakah in love-nya yang ditolak atau ditolak yang lain-lain gitu kan ini hanya macam-macam barangkali yang ditolaknya ya mungkin tapi mudah-mudahan in love-nya Pak Otim sama lingkungan itu benar-benar saya tuh kayak aduh sebenarnya gak mau sih menceritakan gitu ya gak pas lah pokoknya oke ya pokoknya gak enak gak enak banget gitu loh Pak waktu saya mengalami penolakan itu kayak waktu itu sempat sampai saya sempat kayak putus asa ya putus asa sampai pernah saya tuh ijasah semuanya tuh saya buangin semuanya untung gak untung gak sampai kebakar gitu kalau misalnya kebakar kan gimana gak ada gitu loh jadi memang penolakan dari kayak banyak orang yang gak suka sama saya gitu ya Pak karena memang saya ini orangnya kata beberapa orang saya tuh keras banget katanya tapi insyaallah saya berproses untuk menuju yang lebih gak keras gitu jadi kan menurut saya itu lah barangkali larinya ke SSIP itu gitu dari dasarnya dari Allah dari penolakan itu tadi ikhlas itu ya iya itu sih Pak kalau tadi saya mau saya ceritain tentang penolakan itu yaitu yang bukan cintanya ditolak apa gimana gitu ya tapi lingkungan sih Pak lebih tepatnya jadi lingkungan kalau misalnya bicara terlalu detil gak enak disini itu saya terima kasih banyak Pak Otim atas masukannya ya responnya luar biasa salam kenal dari saya Pak ya sama-sama salam kenal juga baik baik terima kasih Kang Otim kita masih ada waktu sekitaran 3 sampai 4 menit Pak Andin Pak Edi ini udah baca nih yang lewat nih nah gimana yang barusan lewat nih terima kasih ilmunya kalau apresiasi banyak sekali ya Alhamdulillah apresiasi Masya Allah tapi saya milih pertanyaannya dulu nih mau pilih yang mana Mbak Andin ada workshopnya enggak nah ini saya nah itu kalau ada nanya workshopnya silahkan Mbak Andin Bang Edi gimana Bang Edi untuk workshopnya justru ini yang ditanya Mbak Andin ini dari oh dia aku ya iya untuk Mbak Andin nih karena Mbak Andin kan adalah orang yang juga seorang public speaker ya dan juga punya dokter Andin talks siapa tahu dokter Andin punya workshop khusus gitu loh karena ini juga masih banyak nih yang penasaran untuk bertanya how to ya karena ini kan kadang-kadang memformulasi how to itu yang orang pengen guide ya itu kira-kira gimana tuh Mbak Andin kalau untuk workshop Bismillah boleh kita adakan Bismillah ya Pak Edi ya iya malah itu malah itu Mas Ibrahim itu mau jadi I.O katanya jadi I.O nya makasih iya jadi kalau mau diadakan workshop insya Allah boleh nanti kita diskusi lagi ya Pak Edi ya untuk kapan-kapan ya biar kita adakan workshop untuk bagaimana mengenali diri sendiri lebih tepatnya ya ini Mbak Andin maaf nih saya potong nih nanti itu udah disambut positif ya Mas Ibrahim ya ini ada yang menarik nih dok mau tanya dong ketika sudah mendapatkan diri ter Andin perubahan yang paling dirasakan oleh pasangan ataupun suami O.O Mbak katanya ayo ayo itu pengen tahu tuh dia tuh gimana tuh kasih tahu gak ya kasih tahu gak Pak sedikit boleh karena ini kan menjadi satu motivasi ya artinya ini kan adalah satu pembelajaran ya yang Allah bimbing kemudian dirasakan oleh hambanya gitu ya dan ini bertanya gimana pasangan Anda gitu loh apakah betul tadi terjadi pendarnya gelombak elektromagnet yang kita katakan dengan cinta luar biasa ya nah ini kan gimana nih suami gitu loh itu itu kira-kira ya itu tadi yang sudah saya sampaikan lingkungan terdekat nah lingkungan terdekat saya ini gak lain gak bukan adalah keluarga saya sendiri jadi merasakan sekali ya apa yang jadi tentang pertama tentang kecemasan ya memang yang sudah disampaikan ke saya cemasnya kamu gak seperti sebelum-sebelumnya itu yang pertama yang kedua oh kayaknya gak pernah lihat lagi kamu ngeluh gitu ya mengeluh gitu ya oh gini mengeluh dikit-dikit mengeluh itu gak pernah lagi terus kemudian kalau dulu saya euforianya luar biasa sekarang jadi lebih kalem lebih kayak lebih gak euforia banget gitu loh artinya apa ya contohnya nih ya kayak posisi saya dikadin ya mohon maaf nih gak bermaksud apa-apa ya saya jadi wakil ketua umum bidang pariwisata disitu saya saya merasa bahwa kalau saya menjabat sesuatu saya harus proven gitu loh saya harus bisa membuktikan gitu ya saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman saya di industri pariwisata dan juga untuk Indonesia nah itu itu yang dirasakan sama pasangan saya ya jadi keluarga saya itu merasakan bahwa kalau saya gak lagi saya heboh dulu lah kalau dulu tuh wow gitu itu aja kali ya nanti kalau misalnya dikorek-korek lagi ketahuan semuanya itu sesi coaching itu Pak kalau saya udah tahu jadi gak perlu cerita lagi ya baik Mbak Andin ini ada yang masih penasaran nih sebenarnya waktunya udah lewat tapi boleh lah kita tambah berbiasa nih kalau apresiasi banyak sekali Masya Allah Alhamdulillah ini penasarannya kayak gini nih Mbak Andin mau tanya nih Mbak apa hubungannya muhasabat atau evaluasi diri ya ataupun pertobatan dengan munculnya little Andin dari Mas Asnawi hubungannya obat ya obat ataupun evaluasi diri evaluasi diri gitu ya kalau obat itu kan kita meninggalkan sesuatu yang sudah kita lakukan dan kita berjanji gak akan mengulangi lagi gitu kan ya nah kalau my little Andin ini kan kita menyelami gitu loh self discovery ya jadi untuk ketemu yang namanya my little Andin itu kita self discovery gitu Pak mencari gitu mencari apa yang ada di dalam diri kita gitu di dalam jiwa kita itu apa gitu loh itu sebenarnya sebenarnya kalau untuk pertobatan ya dari kita itu kenal diri kita mengingat yang dulu itu bisa jadi bertobat nanti kita bisa bertobat karena kan udah udah ketahuan nih oh wih dulu aku aku tuh orangnya kayak gini ya wak orangnya kayak gitu ya nah itu jadi mungkin kalau saya bisa bilang itu referensi untuk kita bertobat mungkin gitu Bang Edi ya ya betul setuju saya jawabannya mantab ini ibu dosen ditanya mas asnawi mas asnawi terima kasih pertanyaannya semoga terjawab ya iya dan salam teman dari saya mas asnawi ini mbak ini adalah ibu dosen juga jadi dia masya Allah ya jadi mbak boleh ditanya lagi nih dari mbak Rika di sini dia pengen tahu nih pengen tahu nih ya pertanyaannya kayak gini mbak Andin untuk menyayangi Litao Andin dengan berdialog apakah berkaitan dengan soft talk yang positif untuk terus menyayangi dan mencintai diri sendiri jadi disini penekanan apakah soft talk silahkan mbak iya kita bicara terhadap diri sendiri gitu loh jadi diajak ngomong biar dia itu biar dia apa ya gimana ya bahasanya biar dia itu apa ya Bang Edi ya kalau kayak begini nih biar dia itu juga biar kita juga terbiasa gitu dengan dia gitu loh jadi ngereken apa sih ngereken itu menyadari akan keberadaannya gitu dia kita harus kita itu harus menyadari akan keberadaannya little soul kita gitu loh nah itu dia disitu itu aja sebenarnya sih sudah dijelaskan ya cuman nanti ini mungkin dia pengen ada jawaban yang lebih gitu ya dari mbak Sutarsi bagaimana menemukan my little Andin itu semoga yang bisa menemukannya semoga saya bisa menemukannya juga apakah harus kita ciptakan sendiri itu pertanyaannya enggak 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 diciptakan pertama itu kan dicari dulu jadi proses pencarian itu proses pencarian saya itu bertemu pada satu yang namanya my little Andin jadi ada semuanya itu semuanya punya ya Pak Edi ya ya Bang Edi ya semuanya punya tapi kita sebagai kita sebagai kita nih ya raga gitu ya raga apa ya sebagai kita ini apa namanya sebagai diri kita itu kita tuh menyadari enggak sih keberadaannya dia gitu loh jadi menyadari enggak keberadaannya dia menerima enggak sih keberadaannya dia nah itu nah kan banyak orang yang enggak 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 apa ya enggak enggak menyadari keberadaannya gitu karena belum belum ditemukan nah untuk menemukannya itu harus kalau saya pengalaman saya saya self discovery itu tadi itu bu apa tadi Mbak Sutarsi Mbak Sutarsi ini pertanyaan masih banyak nih karena belum jam 21.30 saya teruskan ya Mbak ini penuh sekali pertanyaan ini ini kayaknya banyak yang mencowop ini nanti ya Mas Rahmat bagaimana tipsnya agar kita bisa menjaga little andin karena kondisi keimanan kita naik turun oh gitu ya satu dicintai aja diterima dan dicintai itu aja jangan disakuti gimana dengan masalah iman naik turun apakah secara otomatis imannya akan lebih bagus atau seperti apa nih kaitannya sama iman kalau pengalaman saya gak ada ya Pak ya gitu jadi apa namanya saya kalau udah cinta sama dia apa namanya sudah mencintai dan menerima kekurang si my little andin ini insya Allah apa ya gak pengaruh gitu loh maksudnya gak gak ada kaitannya sih gimana ya gimana ya Bang Yedi ya jadi sebenarnya begini kalau tadi saya mendengarkan cerita dari Mbak Andin ya ketika kita mencintai diri sepenuhnya berarti kan kita merasakan hadirnya Allah yang sangat mencintai kita dengan semua anugerahnya sehingga tadi Mbak Andin kan ketika Ramadan kan begitu mendekatkan ke Allah betul ya sehingga Allah pun tadi aku dekat engkau dekat nah itu terjadi secara otomatis awalnya sih kita tidak bicara detail sampai keiman tapi karena kita cinta sebagai anugerah Allah kemudian kita datang ke Allah Allah tambah otomatis imannya terjaga jadi kalau kita jaga ruh kita kita jaga fitrah kita sebenarnya kita menjaga amanat Allah itu adalah menjaga keimanan sebenarnya ya kalau saya tangkap dari apa penjelasan Mbak Andin tadi namun kan kadang-kadang orang kan pengen nih korelasinya iman seperti apa sebenarnya sudah terjawab cuma tadi mungkin tidak konteksnya aja yang mungkin tidak dijelaskan Mbak Andin kalau saya melihatnya begitu betul gak Mbak Andin iya benar memang kalau misalnya kita itu sudah ketika kita apa ya yang saya alami itu ketika saya mencintai diri saya sendiri itu saya sudah saya sudah diajarkan gitu sama apa sudah diajarkan gitu ya seperti yang tadi Pak Edy bilang ya kalau saya itu di coachingnya langsung gitu ya bukan di coaching sama orang atau sama coach tapi di coaching langsung gitu loh nah itu itu yang saya rasakan dan kalaupun saya bisa jawab ya itu yang bisa saya jawab gitu loh karena gak ada teorinya kalau yang saya alami gitu Pak Edy ini bukan masalah ilmu coaching biasa karena yang membimbing atau membinanya adalah Allah langsung dijaga oleh Allah Masya Allah malah kadang kalau misalnya kita itu apa ya kayak namanya juga manusia ya meleng gitu ya meleng kok kayak agak agak mulai gak di gak di jalurnya gitu tuh balik sendiri gitu loh Pak ya Allah astagfirullahaladzim kayak gitu jadi astagfirullah kok gini ya jadi balik sendiri Pak kembali balik itu kembali kembali ke realnya gitu kayak waktu waktu kemarin itu saya sempat sempat merasakan sesuatu gitu ya ada 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 sesuatulah yang yang gak perlu saya ceritakan gitu ya wah apa namanya berusaha untuk menerima berusaha untuk menerima berusaha untuk menerima oh ya sudah kayak begitu tapi ya dengan 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 proses ya untuk menerima sesuatu itu gak semudah gitu loh nah itu apa ya jadi kayak ketika udah apa udah ketika saya ini ya Allah kenapa harus begitu gitu loh jadi memang dibuat kembali lagi jadi saya gak gak punya teori yang ada korelasinya begini gitu tapi yang saya alami itu ketika saya mulai gak ada di jalurnya saya merasa saya dikembalikan lagi gitu secara otomatis itu aja luar biasa ini masih ya karena teman-teman ini saya lihat juga latar belakangnya mungkin juga banyak secara teori ya contoh disini lagi-lagi dari mas Roby dia bilang begini apa apa faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak atau belum bisa menerima mencintai dirinya sendiri adakah step-step untuk dapat menerimanya apakah harus ada peristiwa dalam kurung misalnya one minute awareness silahkan step-stepnya apakah apa tadi yang pertama apa ya artinya bisa menerima dan tidak itu kan ada suatu ada suatu proses ya dia contohkan apakah kita harus menyiapkan waktu seperti tadi one minute awareness jadi kesadaran satu menit padahal sebenarnya sudah dijawab tadi sama Mbak Andin cuma mungkin dia tidak nangkep istilah itu yang kita katakan the present moment jadi bukan hanya satu menit lagi enjoy every moment sebenarnya Mbak cuma dia pengen tanya nih step-stepnya seperti apa sih Mbak kalau step-stepnya untuk itu ya itu tadi yang saya lakukan ada 6 hal itu yang saya lakukan tadi Mas Robi ya Mas Robi di Kuwait apa kabar Mas Robi ini orangnya lagi di Kuwait ini Pak oh Mbak Andin kenal baik ya beliau kayaknya ini ya dari kesehatan ya NSS ya perawat keperawatan jadi kalau saya itu tadi yang 6 itu yang saya lakukan Mas Robi mungkin kalau Mas Robi nanti bisa bisa lain lagi mungkin bisa sharing sama saya tapi kalau saya itu yang 6 itu tadi berdasarkan apa ya kejadian-kejadian yang terjadi yang saya alami gitu loh jadi udah udah dipenolakan pandemi gagal ini eh gagal itu gak jadi ini gak jadi itu kayak gitu wah itu zaman dulu itu kayak gitu gitu Mas Robi gitu ini saya juga nekat ngomong penolakan-penolakan baik Mbak Andin Alhamdulillah luar biasa apresiasi saya gak baca karena terlalu banyak jadi semoga Mbak Andin macam-macam doanya dan saya sih sangat bersyukur Mbak Andin bisa sharing malam ini di LLC karena memang kita ini belajar ilmu kehidupan sebenarnya kehidupan itu pengilmat Islam kita bulah dan hadis jadi ini adalah bagaimana ilmu itu betul-betul teraplikasikan jadi tidak hanya teori jadi andai kata ditarik lagi ke ruang teori nah mungkin itu harus disampaikan oleh orang yang memang latar belakangnya seperti Ustadz ya tapi beliau ini adalah seorang praktisi di bidang kedokteran entrepreneur seorang dosen jadi memang dia merasakan kasih sayang Allah itu dengan menemukan little andin dan merubah hidupnya menjadi tadi senantiasa sehat sukses bahagia begitu kan Mbak Andin Mbak Andin ini karena waktu sebelum ditutup apa kira-kira closing statementnya sebagai oleh-oleh ini sebenarnya oleh-olehnya udah banyak banget nih cuma pengen closing statementnya apa tuh kira-kira Mbak silahkan Mbak closing statementnya adalah bahwa kalau orang itu sukaannya ngomong jangan lupa bahagia gitu ya it's too common babe tapi buat teman-teman yang sudah hadir hari ini itu tadi cerita saya bagaimana saya bisa menemukan kebahagiaan saya dan itu saya masih berproses terus saya berproses karena nanti di depan sana bukan tidak mungkin saya akan menemukan suatu hal yang negatif juga gitu ya karena di dalam kehidupan ini kan gak mungkin semuanya positif gak mungkin semuanya itu selalu dengan keinginan kita gitu ya pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita nah itu self-discovery is never ending proses jadi kita harus terus melakukan itu dan jangan lupa kalau sudah ketemu sama apa ya kalau saya kan my little andin ya kalau misalnya teman-teman semua punya little little soulnya ketemu sama soulnya siapapun itu jangan lupa jangan pernah disakiti harus disayangi terus karena ketika kita menyayangi dia menyayangi diri kita sendiri lingkungan otomatis akan menyayangi kita ketika kita menerima diri kita maka lingkungan ini akan semua menerima kita itu otomatis dan gak perlu diminta gak gak perlu diminta walaupun ada yang ada yang kan gak semua juga orang itu bisa menerima kekurangan kita gak semua orang bisa menerima kekurangan apa ya menerima diri kita gitu ya tapi percaya deh masih diantara yang gak suka diantara yang gak bisa terima pasti ada yang bisa menerima pasti ada yang menyukai pasti ada yang menghargai diri kita gitu so don't forget self discovery and find and find your soul and then just say to me this is my story jangan lupa salam sumat dan magia dari saya iya Alhamdulillah ini luar biasa ya boleh saya simpulkan sedikit ya jadi sebenarnya self discovery itu itu yang selama ini banyak tadi yang tanya ya itu sebenarnya menjaga iman kita ya dan perbarui iman kita makanya dia kontinus jadi tidak bisa satu satu waktu terus sampai nanti ruh yang dikatakan little andin ini kembali ke pangkuannya ya nah itulah sahabat kita yang sudah mendahului kita maka jagalah jagalah ruh kita itulah iman kita ya kadang iman itu naik turun tapi tadi dinasehati ya kalau di dalam islam itu dikatakan senantiasa perbarui imannya agar apa little andin little eddy little oti little yanti little asnawi itu betul-betul kembali ke fitrah yang suci dan ketika berjumpa Allah wahai jiwa yang tenang kembalilah dalam keridoanku ya Allah saya nangis mbak ya terus saya terus ngomong kayak gitu baik mbak Andin terima kasih banyak ya jazakillah khair semoga barokah bersama keluarga dan juga seluruh keluarga besar LLC malam ini baik sebelum kita foto bersama ya sama-sama kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax